Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Welcome back to my channel Who Good Gaming Oh iya teman-teman Akhirnya kita kembali lagi Ke channel Who Good Gaming Dan Ya inilah channel baru dari Bergantian dari Teguh Gaming Dan benar-benar Apa ya Sebelumnya juga aku ucapkan Apa ya mohon maaf sebesar-besarnya Kepada kalian semua yang mendukung channel Atau gaming dari awal sampai Saat ini teman-teman Dan mohon maaf sekali karena Ya aku juga Kurang tahu juga ya Tiba-tiba kemarin dapet email dari Youtube bahwa Ada salah satu video Yang sudah lama itu aku buat Dan itu baru diungkit Kali ini teman-teman dan Saya sudah mengajukan banding sekitar 2 kali Hampir 3 kali dan Ya yang pertama Balinya ditolak Dan kedua itu Ditolak juga ya teman-teman Dan ketiga Aku masih menunggu Nanti sampai 30 Juni Apakah Channel Who Good Gaming Kembali atau tidak Oleh karena itu teman-teman Di channel Who Good Gaming kali ini Aku bakal buat lagi Apa ya teman-teman Bisa dikatakan Ini channel cadangan teman-teman ya Apa ya Biar nanti Kalaupun memang Hasil buruknya nanti Memang channel Who Good Gaming Harus di take down oleh Youtube Dan Itu benar-benar sangat Apa ya Sedih sekali teman-teman Karena Perjuangan dari nol Selama 6 tahun Bisa Sampai saat ini Itu berkat kalian semua Teman-teman dan Ya Kalau memang Memang terjadi Seperti itu teman-teman Dan Aku harus mengulang Dari nol Teman-teman Dan itu benar-benar Sangat berat Tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan Tekad kuat Dengan Apa ya Dukungan kalian semua Itu Bisa Menguatkan saya Dan bisa Tetap berkarya Intinya Kali ini Aku bakal Benar-benar Apa ya Tidak peduli lagi Kalian mau Teman-teman Yang mau Subscribe Ataupun gimana Teman-teman Dan Intinya Aku kali ini Bismillahirrahmanirrahim Pengen membuat Channel ini Lebih menarik Lebih bergairah Lebih apa ya Lebih bisa menghibur Kalian semua Intinya seperti itu Teman-teman Biar berjalan Dan mengalir Seperti Apa ya Air yang mengalir Teman-teman Jadi Biar di channel Hukut Gaping ini Bisa Lebih Bervariasi Dan nanti Ya teman-teman Di next video Selatunya nanti Insya Allah Aku bakal mulai Update Video Dengan Menggunakan Fastcam Teman-teman Dan itu Apa ya Aku bakal Pakai itu Dan seterusnya Dan seterusnya Teman-teman Oke guys Di video kali ini Kita bakal mulai Video yang pertama Di channel Hukut Gaming Jadi Hukut Gaming ini Nanti Pastinya Aku bahkan Random videonya Teman-teman Jadi kalian Nikmati saja Videonya Intinya Lebih banyak Apa ya Updatean Dari Tim Liga 1 Liga 1 Semuanya Pasti nanti Ada Update Di FIFA Di FIFA 21 Pastinya Khusus PS5 Teman-teman Nanti ada Mau dari Career mode Ataupun Career mode Player di FIFA 21 Teman-teman Oke Di Pertanyaan kali ini Kita langsung Ke Bapak Quinal Karena kemarin Aku bisa Tanya ke kalian semua Pertanyaan diulang Ataupun Dilanjut Dan banyak Yang menginginkan Dilanjut Aja Bang Oke Kali ini Kita bakal Lanjut lagi Teman-teman Di video kali ini Kita bakal Langsung Menuju ke Final PLA Indonesia Bakal berhadapan Dengan PSIS Semarang Kali ini Kita langsung Ke team Terlebih dahulu Oke Jadi ini Kita langsung Ke Adven Tunech Teman-teman Ini dia Bakal jadi Pertandingan Sangat seru Dan pastinya Sangat bergensi Untuk Arema Dan pastinya Juga Channel Hugo Gaming Semoga Piala ini Bisa Dipersembahkan Oleh kalian Semua yang Menonton Biar lebih Bergera lagi Di channel Gaming ini Gameplay Teman-teman Seperti ini Oh iya Kemarin Arema Melawan Rush FC Dan 62 Hasilnya Arema Menang Oke Teman-teman Kali ini Kita bakal Mencari Lineup Lagi Dive Mustahin Masuk Dengan Permainannya Kemarin Bagus Juga Desai Ada Costa Harus Ganti Si Malvino William Pakiko Kita Mainkan Dia Terus K3G Tetap Yudo M Rafi Depan Spasus Jepik Tetap Teman-teman Oke Teman-teman Kita Ulang Lagi Karena Ini Belum Setting Untuk Waktunya Yaitu Kan Tepak 9 Biar Lebih Bagus Saja Teman Di Laga Kali Ini Di Manager Office Kita Buka Lebih Dahulu Nudian Sah Oh Diambil Persita Guys Oke Kita Langsung Ke Tunex Match Saja Teman-teman Kali Ini Kita Game 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 Piala Indonesia Langsung Kita Menuju Ke Lapangan Pertandingan Oke Teman-teman Welcome Back to My Channel Kali Ini Kita Sudah Menuju Ke Lapangan Kanjuruhan Kabupaten Kota Malang Bakal Menjadi Laga Final Apakah Indonesia Bisa Membawa Piala Yang Sangat Indah Ini Benar-benar Trophy Yang Dibuat oleh Tim AFP Terima Kasih Teman-teman Terima kasih Juga IFF Team Yang Sudah Membuat Apa ya Pets Ini Lebih Bagus Lagi Pastinya Dengan Adanya Trophy Ini Dia Laga Final Pertama Rem Di Master Dikal Ini Dan Pastinya Di Channel Who Get Gaming Teman-teman Menjadi Laga Yang Dinantikan Oleh Teman-teman Semua Ini Dia Main Dari PIS Semarang Pak Kasih Duda Menjadi Tempuan Di Akhir Ini Lineup Dari Afrema FC Ada Spaso M Rafi Mungkin Nanti Di Laga Liga Satu Mungkin Di Mansa Bisa Masuk Dan Juga Arti Idrus Yang Sudah Ambil Kemarin Dari Salah Satu Tim Juga Jadi Satu Dilem Dari PSS Semarang Terus Hati Dengan Pulau Silva Oke Teman-teman Kita Langsung Menuju Kekobab Pertama Ini Dia Antara Rem FC Berapan Dengan PSS Semarang Final Piala Indonesia Selamat Menyaksikan Pola Pertama Masih Dikuasai Oleh Rema Kali Ini Pelan Saja Ada Alvariz Disana Masih Alvariz Santai Saja Kali Ini Kepada Dave Mustahin Masih Dave Mustahin Ini Pemain Yang Lama Didamankan Oleh Kemarin M M Raffi Teromposan Kali Ini Dave Mustahin Luar Biasa Dave Dave Mustahin Aduh Terlalu Lama Dave Masih Ada Blocking Dari Pemain PSS Semarang Saya Bisa Tercaya Teromposan Kali M Raffi M Raffi Klos Kita Lihat Lagi Goal Spasso Jeff Teman-teman Kita Lihat Lagi Lagi Pemain Ini Benar Sangat Berbahaya Sangat Ditutuh Rupanya Sangat Cantik Dari M Raffi Kita Dalam Spasso JV Kita Lihat Ini Berdana Pastinya Spasso Di Laga Final Pusing Yang Sangat Bagus Dan Penempatan Dari Spasso Ini Pas Juga Ternyata Pum Iya 1 0 Teman Rema FC Unggul Kali Ini Tidak Lihat Apakah Di Final Ini Rack 1 A Lack Satu A Cepat Pertandingan Nanti Membahas Lebih Dalam Lagi Lial Disana Jadi Ambil Cahaya Pelan Saja Dive Mustahil Kali Ini Dada M Raffi Lagi Disana M Raffi Oh Dilanggar Dan Sangat Keras Oleh Ludi Lianto Kartu Kuding Jelas Sekali Karena Itu Banggar Tidak Bukan Jauh Dari Kotak Final Jelas Sekali Tadi Ludi Lianto Dia Tendangan Bebas Arena Kali Kedepan Langsung Lagi Disana Ada Bagas Dutup Daha Masih Bagas Dutup Daha Pemusin Kali Ini Kodas Al Farizzi Al Farizzi Klok Segel Di Hati Bisa Diselamatkan Tadi Pemain Belakang PSS Semarang Al Al Farizzi Langsung Kedepan Terhadap Silvah Ambil Langsung Menorema Tegar Pada Dutup Dianto Berbahaya Hati-hati Dutup Dian Al Farizzi Disana Masih Al Farizzi Al Farizzi Yudu Disana Masih Yudu Main Melih Kecepatan Di Atas Rata Ini Al Farizzi Masih Al Farizzi Belakang Lagi Ada Yudu Disana Teromposan Pada Dev Kustain Egy Mau Fikri Maksudnya Gagal Yang Luar Biasa Egy Mau Fikri Egy Egy Sendirian Egy Mau Fikri Bisa Dibuk Tadi Tadi Masih Tepengah Dari Semarang Tidak Pelanggaran Bisa Dambil Lagi Lereng Kali Ini Sepasih Cefik Masih Sepasih Cefik Egy Mau Fikri Teromposan Saya Dekosta Pada Judo Disana Egy Mau Fikri Masih Egy Egy Pelang Saja Egy Dev Kustain Lagi Judo Pada Alvariz Crossing Alvariz Ambil Lagi Judo Ini Egy Lagi Egy Mau Fikri Bisa Diblok Lagi Terus Terus Dikempur Semarang Bisa Diblok Lagi Teman Teman Tendangan Tendangan Pojok Oh Gun Kik Tunggu Mana Tua Set Oke Lanjut lagi Kelapa Pertandingan Yudianto Di sana Bisa diambil oleh Saya punya cahaya Dengan Sangat Bagus Sekali Saya punya cahaya Disana Kosong Dem Stein M Rafli Lagi Lagi Terobosan Kali Ini Buat Arema Saifu Dia cahaya Lepas Lihat Closing Lepas Ucevic Hidingan Bener Membahayakan Gawang Semarang Teman Teman Tidak Lihat Bener Bener Apa Sepasu Ini Meskipun Sudah Umur Tua Tapi Pengalamannya Di Strikernya Ini Luar Biasa Teman Masih 1-0 Tendangan Gawang Untuk M Fadli Dari Semarang Langsung Kedepan Terbahasa Ditugah Disana Bisa Diselamatkan Saifu Jajah Langsung Kedepan Sepasu Jajah Disana Berduel Tadi Riu Tidak Disana Hai Saifu Jaya Bagus Sekali Dua Kemen Dianto Bisa Diam Lepas Tidak Pelanggaran Persih Dari Panci Besat Manis Duga Dini Kosong Masih Yudhu Jadi Deganya Yudhu Alfarisi Luar Biasa Alfarisi Closing Cepas Ucewik Bisa Disave Oleh Enfad Luar Biasa Pelanggaran Dilakukan Ini Yang Pake Terhadap Septiam David Oh Dain Seng Seng Aja Teman Udangan Bebas Saja Kali Ini Buat Dewang Gah Langsung Depan Yudhu Dianto Disana Cantilana Hati 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 Rema Tidak Bully Kemasukan Hidupanya Nice Alfarisi Langsung Depan M Ravid 7 Disana Uh Lepas Tadi Septiam David Maulana Berbahaya Hati 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 zip Hati 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 Berbahaya Teman Hati apa yang bilang Bro dalam bebas dari kantirannya sangat berbahaya dengan gila lihat keras satu sama temen-temen sayang sekali kita ke bulan satu dikandai sendiri teman-teman di menit-menit akhir ini Oke tadi ngomong pedang adalah usai dan kita masih bermain terimbang satu sama sekali langsung menuju ke Bapak yang kedua Oke kita lanjut lagi ke Bapak kedua antara Semarang ataupun narema berdapat dengan PS Semarang terbahaya dari banyak kurang baik dari pemain Semarang ada pari yang paciko langsung depan William masih William Magik umpan kali ini sepasu cefik sepasu sepasu cipri kepada Egy Mauna Egy Mauna Fikri ini dia apakah yes dia Egy Mauna Fikri bener-bener jadi pembayar di peranian kali ini gula-gula sangat prilihan dari Egy Mauna Fikri teman-teman kita lihat rumpanya sangat ciamik ya dari spasu dengan menahan badannya kita lihat menunggu Egy masuk dan flashing hanya saja sangat sulit diambil oleh M Fadri teman-teman kalau di PS itu kalau udah kena flashing ya sudah lah ampun pastinya padahal di Egy sudah tidak masih bisa di blok harusnya oleh pemain dari Semarang 21 kali ini Egy kita akan kita lagi ke perlindungan masih ada MV disana dipanggah lagi-lagi mencoba menemukan pemain dari Semarang marudin hati-hati harus bisa menempat lagi karena mereka mendapatkan bulu W pastinya teman-teman tidak boleh nanti tidak kedua seri ambil lagi lempar dengan dalam buat Semarang kebiasa layu hati-hati Aduh berbahaya itu Semarang hati-hati bisa diambil oleh Egy Mauna Fikri itu luar biasa pemain ini Egy trombosan masuk ke depan bisa diambil Oh tempat ke dalam buat Semarang rupanya tempat yang kurang jelas dari Kongoludin judul enak saja judul kali ini judul komposan devus ah lah play on gasit Hai tadi harusnya kepada devusain mestinya baga jadi udah hati-hati sekali ini kedu Spasso maksudnya namun terlalu pelan Dewangga review pada Kandisaputra Mugianto disana hati-hati bisa diambil oleh saya dekosta kali ini saya dekosta kepada Spasso Cefik Spasso Cefik Spasso Cefik Spasso Cefik uh 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 tiang lagi tiang lagi temen-temen aduh lagi-lagi Spasso lagi-lagi berbahaya Saifulnya cahaya pembosan kali ini Saiful saya dekosta bisa di blok lagi Alvarisi sana Alvarisi 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 posong Mengotor Jenggit 10 lutak lagi Cigi DHS Taiwan saya dekosta Eg'eла si eggy deh mustah ini bisa di blok tadi ada Saiful mercah manjar zat Saiful Teh Mustahil Teh Mustahil Reggie saya bisa dibuat temen-temen mengamuk komen dari Semarang mencoba tidak ada yang blogging terlihat iya bisa dibuat lebih wangga rupanya kentangan pojok untuk arema Alvarisi melakukan kali bisa dituju sana judul bisa dibuat lagi bisa dibuat lagi hati-hati arema bisa diambil uh lepas lagi Alvarisi yang parah ke dalam Hai tidak pulih lengah arema Hai Aes kecoh kali ini sepasu cefik sepasu cefik trombosan sepasu lagi eh di sana sepasu lagi sepasu cewi gogol 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 ini dia sepasu bocobom gogol gobom-bam lagi lagi bersama dengan Egy Maulavik gitu mau diklihat sangat manis ya si Egy menunggu bergerakan dari sepasu atau ini dia tendangan sangat mendusul zamanan pelan dia sekolah di 3-1 buat arema kali ini semakin di atas angin ya pastinya dia tendangan sangat pelan iya sendiri diakti tadi oleh Enfadri Spaso Cevic bener-bener ya pemain asing yang cocok buat Arema Oke teman-teman kita lagi Langsung ke depan siapa di sana Tidak jelas Tidak jelas teman-teman Ada bergantian pemain dari Arema Harus gantian nih teman-teman Kepi Kaputera mengandalkan si Vigo M Raffi dari dengan Deddy Santoso Pastinya Deddy Setiawan harus main mengandalkan Spaso Oke Biar merata bro Pemainannya bro Kalau gitu teman-teman ini dia pergantian langsung Tiga dari Arema Apalisi Saya ada Costa Tengah dia pada Egy Movicri Dev mustahain di sana Dev mustahain Mustahain tendangannya Aduh Coba menendang dari jarak Jauh dari Dev mustahain namun Ganggal teman-teman Pedangan gampang saja untuk M Fadli Siapa di situ di sana Ada abu si Rufa Apalisi di sana Nice Tengah ada Costa Terbosan kali ini Febi Kaputera Febi Kaputera luar biasa memaini Febi Kaputera Febi Febi crossing Febi Ampinko Sendir Dev mustahain tadi Tidak dia mempunyai bola tadi teman-teman Ada Dilianto Buka pemain Bisa ada Bisa diambil lagi nih Setiap teman-teman Hati-hati Arena Tidak boleh kegulauan lagi Nice Egi Dei mustahain kita tambah lagi teman-teman Dei mustahain sendirian Dia Dei mustahain sendirian Dei mustahain sendirian Dedek Setiawan Dedek Terlambat detik saja tadi Melangkankan bola tadi Dilianto Setiawan Bisa diambil Bagaimana kegulauan Dei mustahain Maksudnya Komposan kali ini Egi 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 Aduh si Egi terlalu lama teman-teman Tambah lagi nih Hati-hati Hati-hati Untung tadi masih ada Kartika Aji Alhamdulillah teman-teman Di pertandingan lag pertama ini Kita menang Dengan skor 1 3 Atau 3-1 Berkaitan dari Spasul Egi Dan juga Spasul lagi Oke teman-teman Kita kali ini langsung Menuju ke Menu pertandingan Oke teman-teman Ini sudah tadi Hasil lag pertama Final kita dengan skor 3-1 Luar biasa pastinya Dan kita kali ini Bakal langsung Langsung ya Menu juga lag kedua Untuk menyeguh Mengangkat trofi Pastinya di kandang Semarang teman-teman Oke ini Ini akan menjadi laga Yang penentuan Pastinya Buat arema Waktunya Kita kasih Cepat aja Biar teman-teman Oke Dari ke tim Manajemen Negosiasi Ada Siapa ini Alvarizzi M. Rafli Rudiansa Sudah semua Sudah dibeli oleh Berapa tim Memang belum ada Apa ya Transfer Windows Dibuka teman-teman Oke guys Kita langsung ke Final Pira Indonesia lag kedua Pastinya Oh Untuk lag kedua Nanti kita bermain Di Coliseo Diles Diportes Kita pakai putih Oke teman-teman Di arema Informasi Seperti biasanya Mungkin Untuk ini Si Demusta ini Tetap main VBK Putra Kita langsung mainkan Di depan tetap ya Si Spasocevic Teman-teman Oke guys Informasi seperti itu Apakah kita pakai Hitam ya Putih aja lah Biar lebih kelihatan Oke Sekitar langsung Menuju ke Lapang pertandingan Oke teman-teman Welcome back to my channel Kali ini Kita bakal langsung Menuju ke Stadion Coliseo Diles Ini dia Final lag kedua Penentuan buat Arema Apakah bisa mengangkat Trophy biala Indonesia Jendi Eka Putra Akhirnya dimainkan Setelah Di lag pertama Keeper yang kurang Memuaskan Teman-teman Ini dia Final Di Indonesia Lag terakhir Atau lag kedua Tentara Semarang Berapa dengan Arema FC Teman-teman Ini dia Sudah 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 Menjabat tangan Oke guys Kita langsung aja ya Biar cepat Ini videonya Ini dia Ini dia Lagi kedua final Tentara 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 kali ini pada Alfarizzi yang cepat dari arema kali ini Alfarizzi pada VBK Putra VBK Putra masih VBK Putra balik ke belakang lagi dia saya ada kosta di sana Alfarizzi VBK Putra kali ini kebosan Alfarizzi crossing Alfarizzi kita lihat ada Jandekap Putra ini sangat bagus juga nih yang memainkan tadi pertama Demustain luar biasa kosong dia Demustain kosong Demustain teromposan kali ini M Raffi Egy goal ini dia temen-temen gula sangat brilian dari Egy Maulana Fikri bener-bener nih memain mungil ini temen-temen dengan sentuhan andalanya kaki kiri jadi agak ke tempat satu Jandekap Putra semakin apa ya marah ya peluang cantik ya dari arema iya boom dan itu pelan saja jadi sedang dari si Egy teman-temen apakah cocok ya nanti kalau memang nge-relief nya arema ngorek tegri ya kalau di permainan sih Egy bagus banget kalau di live nya gimana ya tadi tahu humor dari arema eh karena di arema ini apa ya lagi senang-senang aja karena gilang juga kan 99 membeli saham dari arema atau menjadi presiden klok arema Hai sedang tadi dari Egy Oh kita putra maksudnya sangat jauh dari sasaran kali ini tendangan gawang saja untuk Jandekap Putra langsung depan Hai saya ada Kosta Hai pemikap Putra masih pemikap Putra dan tenang saja kepada Alfarizzi jadikannya Alfarizzi Hai kebosan kali ini Egy maafi Gide mustahil kali ini Egy 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 Umpan Rian terlihat dan oh 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 itu permainan sangat manis umpan manis dari si Egy tadi hati-hati-hati sementara ya saktian David oh hati-hati saktian David panjang masih kurang keras tadi wajul berbahaya uh berbahaya temen-temen itu heading-an dari bunuh Silva Hai hati-hati jadi lampu kuning dari Semarang uh terdiam tadi ketika Haji dengan gausah Jawa tiga jika ini spasifik bisa uh ambil tadi bisa tadi ngantilah nah lagi-lagi terus pressing ketat oleh Rema uh ambil tadi terus ambil Rema nice Egi luar biasa banyak namun terlalu jauh ada jadika putra langsung ke depan tidak sudah jelas apa yang sudah jadika putra tadi emang ke dalam korema kali ini Rafi saya on lagi-lagi bersih Oke teman-teman bapak pertama telah usai dengan skor 1-0 apa yang mencintur kali ini atas Semarang kalau langsung menuju ke babak yang kedua ini dia spasifik Rafi lagi-lagi Egy uman brilian dari Egy pada am Rafi Rafi heading header oh gimana sih spasifik jadi heading aja kita langsung saja jendela jendela langsung ke depan agak sedemukan hal yang jual saya punya cahaya dia mustahil komposan ini nih Egy monofi gini maksudnya pada em Rafi luar biasa cantik sekali Egy lagi sana masih Egy flashing ampun bisa di teman-teman hati-hati terbentuk bos bayu bosan cantik oleh Komarundin dengan Komarundin bisa diambil oleh pengaruh yang tadi berbahaya untuk di masih ada Alfarisi blok tenangan dari pemain dari Semarang jangan pocok saja bukan tirana kali ini melakukan siapa ditunjuk masih bingung dikepung semuanya eh mustahil Egy maul nafikri serangan cepat serangan balik dari arema kali ini pelanggaran bos jelas tadi dilakukan semarang terhadap Egy maul nafikri cepat sekali yang memenuhi ini iya malah dilepas sudah tamat tuh sedangkan gawang tenang bebas maksudnya kalau tadi sih kali ini browsing udah mustahil udah mustahil berpada oh maksudnya tempat death tapi kok sepasu guys sedangkan gawang saja 6 menit 67 saja William dikaji oh berbahaya bos berbahaya hati-hati ketiga Aji terobosan kali ini deh mustahil sendirian dia 32 pemain 32 pemain deh mustahil kosong deh mustahil sepasu maksudnya atuh yuk kenapa itu bingung ya Egy 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 dia mustahil masingnya pada M. Rafi bisa diambil M. Rafi kepada sepasu Cefik maksudnya mampu deh saya rekonstah lagi-lagi gagal oh berbahaya karema aja ada bagasat duduk dahak untung tadi Alvarizzi kebosan kali ini aduh saya rekonstah luar biasa cantik sekali Alvarizzi nice sepasu Cefik gol 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 inilah teman-teman gol yang sangat cantik dari sepasu Cefik menit-menit akhir ini dengan agregat menjadi 5-1 teman-teman mempunyai sangat manis dari si Egy mau pikir lagi menjadi asis dengan sangat tenang sepasu Cefik memplacing bola kebocok kiri gawang jadi Eka putra 5-1 teman-teman oke kan kali ini kaki kanannya sepasu dengan sangat tenang ganti pemain dari kaki-arema juga akan ini pegang kita ganti oleh Cefik Kosta aduh yudu 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 yang baru masuk kali ini yudu masih yudu 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 ah Allah Alhamdulillah teman-teman akhirnya Arema mendapatkan trofi pertamanya dengan Edyodu Almeida Wow luar biasa ini datrofi pertamanya Didepakkan oleh Arema Dan juga pelatih baru kita Jadi adu Elmeda teman-teman Luar biasa Menangan ini sangat berharga pastinya buat Arema Wow Tidak berharap seperti ini ya Di relive-nya teman-teman Jadi adu Elmeda Jadi Pelatih pertama Bawa Arema di kejuaraan kali ini Luar biasa Arema Kita bakal lanjutin lagi Juangan kita nanti di Liga 1 Dan sampai ke Ini dia Juara Viala Indonesia Arema FC Trophy pertama pastinya teman-teman Di video pertama Dan di channel pertama Luar biasa Oke guys Kita kali ini lanjut lagi ke menu pertandingan Oke teman-teman Itulah dari hasil final piala Indonesia Dan akhirnya Arema Masuk menjadi juara piala Indonesia Pertama dan juga ini menjadi debutnya Dari R22 Elmeda Luar biasa ya Dan kita bakal memasuki yang sebenarnya yaitu Liga 1 teman-teman Ini menjadi tantangan baru lagi buat pelatih kita Setelah menjuara di Piala Indonesia Oke Taking the founder pastinya Oh Irmansyah Wow Breakdown bro Irmansyah teman-teman Adil terus Oke Sudah menjadi pemain dan Yooo Irmansyah harus gagal teman-teman Kita recruit Wow 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 Lis pemain Oh Irmansyah sayang sekali kita coba reketur lagi kita berjuang untuk mendapatkan pemain ini karena pemain ini bagus juga apa yang menyebabkan ini tadi ditolak oke ya break down harus menunggu dulu teman teman oke adidu sudah menjadi pemain arema rupanya terlalu tinggi teman teman untuk kita mengambil dia sih mungkin bisa berat di dianya juga sih ya teman teman ya manajer karir ya ini trophy pertama kita bakal apa ya mengambil lali lagi pastinya dia di k1 teman teman oke ya mungkin sampai di dulu videonya teman teman jadi di video pertama kita dan di next video selanjutnya kita bakal langsung ke schedule langsung dan kita bakal berharap ada dua pertandingan yaitu melawan persi raja bandar aja dan juga kita bakal melawan persi pura aja yang pura di liga 1 indonesia pastinya oke teman teman jangan lupa selalu dukung channel baru ini wukit gaming bisa biar bisa berkembang dan berkembang lagi kita berjuang sama-sama mulai dari nol teman teman pastinya ini berkat dukungan kalian semua channel ini bisa berkembang lagi dan pastinya bisa lebih menghibur lagi buat teman teman kalian samanya oke terima kasih teman teman ya selalu mendukung channel ini terima kasih banyak dan langsung lagi menuju ke next video selanjutnya nanti dan pastinya selalu dukung channel ini dengan ya kalian bisa like ataupun subscribe ya pastinya teman teman oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga indonesia